Prospek perekonomian Bali tahun ini diharapkan tumbuh positif di atas 6 persen. Harapan tersebut didasarkan pada berbagai kemajuan yang telah dicapai Bali di tahun 2018. Tercatat kinerja ekonomi Bali pada tribulan ketiga 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,17 persen. Akselerasi kinerja ekonomi Bali ini didorong oleh peningkatan kinerja investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. Bahkan kinerja ekonomi Bali sampai dengan tribulan ketiga tahun 2018 tumbuh sebesar 5,99 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 5,59 persen. Pari Sata masih menjadi leading sektor pertumbuhan ekonomi Bali tersebut. Pengamat ekonomi Imari Artawan mengatakan, meskipun tahun 2019 diwarnai dengan peralatan politik untuk memilih presiden dan legislatif, VK meyakini prospek perekonomian Bali tahun 2019 akan naik melebih harapan pemerintah provinsi Bali, yaitu lebih dari 6 persen. Hal ini terwujud asalkan keamanan di Bali tetap dijaga tetap kondusif, dan sektor periwisata berbasis budaya juga harus ditingkatkan promosinya. Selain itu pengaruh IMF beberapa bulan lalu juga akan berdapat pada tahun 2019 dan 2020 mendatang. Karena tidak demikian, untuk bisa mencapai target tersebut pemerintah provinsi Bali juga harus memperhatikan sektor lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti halnya perusata tradisional, seperti pengembangan rumah tradisional dan pertanian tradisional. Sampai saat ini sektor budaya seperti rumah tradisional belum tersentuh untuk dipromosikan ke tingkat internasional. Padahal proposi rumah tradisional di Bali sangat berpeluang untuk menjadi destinasi wisatawan sehingga menghasilkan pendapatan yang menunjang prospek ekonomian Bali. Agar pertumbuhan ekonomi Bali itu meningkat adalah ciptakan keamanan, itu yang nomor satu. Kalau keadaan Pilpres ini sudah berjalan dengan baik, saya pikir keamanan di Bali bagus. Yang kedua, sektor andalan Bali, terutama yang namanya pariwisata budaya itu yang mesti kita tingkatkan. Kemudian yang perlu kita tingkatkan juga adalah promosi pariwisata Bali dengan keamanan Bali yang terjamin. Saya pikir kunjungan wisatawan ke Bali akan meningkat dan jumlah daripada pendapatan Bali juga akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi Bali juga akan meningkat. Selain itu, sektor petanian tradisional juga belum digarap secara masif untuk dipromosikan di kancah internasional seperti budaya metekap yang menggunakan sapi untuk membajak sawah. Budaya tradisional Bali inilah yang perlu dikembangkan dan kenalkan kepada dunia sehingga pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata.